Pelihara perkutut antara keberuntungan dan kesialan. Burung perkutut bisa dikatakan merupakan pemenuhan kepuasan atau kenikmatan pribadi. Suara anggungannya dapat memberikan suasana tenang, teduh, santai bahagia dan seolah-olah pemiliknya dapat berhubungan dengan alam semesta secara langsung. Lebih dari itu, perkutut ternyata memiliki keistimewaan luar biasa karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi pemiliknya berdasarkan katurangan atau ciri mati, sehingga dipercaya memiliki pengaruh baik, membawa keberuntungan atau buruk, membawa sial bagi pemilik atau si pemelihara. Untuk mengetahui baik atau tidaknya seekor perkutut, dapat ditilik berdasarkan katurangan ciri fisik seperti bentuk tubuh, bulu, paruh, kaki, dan ciri mati, sifat, perilaku, dan pada saat berbunyi. Perkutut yang manggung menyongsong terbitnya matahari, gedong mengo, juga yang manggung menyertai terbenamnya matahari, gedong minep, atau dari susunan bunyinya, widanas reku, widah sana gastagasti, sangat baik dipelihara karena akan mendatangkan rezeki atau menaikkan derajat pangkat. Di kebudayaan Jawa, burung perkutut memiliki derajat yang tinggi dibandingkan jenis hewan lainnya. Oleh karena itu, sangat lazim menemukan banyak warga yang memelihara burung ini di rumahnya. Pasalnya, selain sebagai hewan peliharaan eksotis, perkutut banyak dipelihara karena mitos yang mengelilinginya. Mulai dari hewan pembawa keberuntungan, kekayaan, hingga sebagai hewan pesugihan. Nah, berikut ini beberapa mitos burung perkutut yang masih dipercaya orang hingga kini dan artinya. Mitos burung perkutut berdasarkan jenisnya burung perkutut hitam. Mitos burung perkutut hitam. Perkutut hitam adalah jenis yang paling umum sekaligus paling banyak dipelihara masyarakat. Orang-orang Jawa menyebut burung ini, kolbuntet, karena pamornya yang dianggap sebagai rajanya perkutut. Konon, jika memelihara perkutut hitam, maka pemiliknya akan mendapatkan aura keberuntungan yang sangat kuat. Berbeda dengan perkutut hitam yang berkesan, gelap, burung perkutut lurah justru terlihat sangat cantik dengan corak bulu yang indah. Motif loreng-loreng pada bulu perkutut lurah menjadi sumber kekuatan dan juga kelebihannya. Mitosnya, orang yang memelihara burung ini akan dianugerahi wibawa dan penghormatan yang tinggi dari sekitarnya. 3. Burung perkutut daringan-daringan Elok dan memesona Begitulah kesan yang ditangkap ketika melihat jenis burung perkutut daringan. Jenis perkutut yang satu ini dicirikan dengan bulu-bulu berpola di seluruh tubuh serta sebentuk jambul di atas kepalanya. Konon, bulu-burung perkutut ini melambangkan rezeki yang tak putus hingga tujuh turunan bagi pemiliknya. Burung perkutut songgo ratu Nama burung perkutut ini sangat mencirikan karakternya yang persis seperti seekor ratu, apalagi dengan adanya mahkota di atas kepalanya. Ukurannya memang sedikit lebih kecil, tetapi burung perkutut ini memiliki pamor yang sangat kuat. Konon, memelihara burung perkutut songgo ratu bisa membuatmu terhindar dari santet dan malapetaka gaib lainnya. Burung perkutut putih Layaknya merpati, kuntul, atau jalak putih, burung perkutut putih juga punya karisma yang sangat kuat di dunia perkutut. Konon, jenis perkutut paling langka ini sekujur tubuhnya berbulu putih karena mengidap albino. Nah, mitosnya, memelihara burung perkutut putih bisa mendatangkan kekayaan yang sangat melimpah bagi pemiliknya. Mitos burung perkutut yang masih dipercaya masyarakat. Salah satu mitos burung perkutut paling terkenal menyebutkan bahwa hewan ini adalah jelmaan dewa. Salah satunya karena burung perkutut juga menjadi hewan peliharaan Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Konon, hewan yang menjadi peliharaan Prabu Brawijaya ini sebenarnya adalah jelmaan pangeran pajajaran bernama Jokomangu. Burung perkutut juga dipercaya sebagai hewan pembawa keberuntungan. Keberuntungan akan didapatkan apabila burung perkutut bisa cocok dengan pemiliknya. Anehnya, selain dianggap mendatangkan keberuntungan ternyata burung perkutut juga dipercaya dapat mendatangkan kesialan. Mitos burung perkutut yang satu ini konon dapat terlihat dari ciri fisiknya seperti bulu, suara kicau, dan jam kicau yang tak jelas. Jenis burung yang lekat dengan hal-hal gaib ini kemudian juga dikaitkan erat sebagai hewan pesugihan. Pesugihan kutut manggung adalah namanya. Biasanya dimanfaatkan untuk melancarkan karir dan kekayaan. Jenis burung yang biasa digunakan yaitu burung perkutut songgoratu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!